Dan melalui video conference bersama pemerintah desa dan kecamatan serta jajaran FKPD, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyiapkan bantuan penanganan COVID-19 kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Suasana rapat yang berbeda sejak Temanggung menjadi zona merah tidak lagi bertemu melainkan melalui video conference. Dengan memaksimalkan teknologi internet, menyambungkan pemerintah Kabupaten Temanggung di antaranya Bupati Temanggung, Muhammad Al-Hadzik, Wakil Bupati, Heri Ibnu Wibawa, serta jajaran FKPD dan pemerintah desa di Pendopo Pengayoman Temanggung. Rapat dengan membahas kelanjutan pengelolaan dana desa dengan nominal BLTDD sesuai PMK nomor 40-PMK.07-2020 se-Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 86.758.638.750 akan dibagikan kepada 4.866 keluarga se-Kabupaten Temanggung, sehingga kurang lebih sebanyak Rp. 600 diterima per kepala keluarga. Dalam sambutannya Bupati Temanggung, Haji Muhammad Al-Hadzik menyampaikan, nantinya masyarakat juga akan diberikan bantuan penanganan COVID-19, bantuan reguler, salah satu wujudnya adalah KKS atau Kartu Kesejahteraan Sosial. Dengan setiap bulannya akan terisi Rp. 200.000 per bulan yang bisa dibelanjakan di e-warung yang tersebar di Temanggung. Untuk saat ini, KKS tersebut masih dalam tahap penyelesaian oleh pihak bank yang menjadi mitra. Beratuan perluasan sembako, nanti masyarakat akan diberikan KKS atau Kartu Kesejahteraan Sosial di mana Kartu ini bisa dipakai untuk belanja di e-warung yang ada di seluruh Kabupaten Temanggung. Kartu ini setiap bulan akan terisi uang Rp. 200.000 selama 6 bulan. Saat ini, kartu-kartu tersebut sudah siap di BRI dan sedang dilakukan persiapan pemilahan untuk penyelahannya kepada masyarakat yang rencana akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya dan insya Allah mulai pertengahan Maret nanti sudah dipakai, sudah sampai di tangan masyarakat dan sudah bisa dipakai untuk belanja di e-warung. Selain bantuan reguler dan bantuan penanganan COVID ini, masih ada lagi bantuan yang akan diberikan yaitu bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung yaitu jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Temanggung yang pekan lalu sudah menyetujui penyaluran atau menyetujui alokasi anggaran miliaran rupiah untuk penyediaan bantuan cari pengaman sosial pada masyarakat Kabupaten Temanggung ini. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berupa sembako senilai 200.000 rupiah per kata dan akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, tidak mendapatkan bantuan sembako, tidak mendapatkan bantuan sosial kuning, dan tidak mendapatkan bantuan perluasan sembako. Jumlahnya berapa? Saat ini masih dalam tahap finalisasi akhir. Nantinya masyarakat juga akan mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Temanggung yaitu jaring pengaman sosial. Bantuan ini akan diberikan dengan bentuk sembako senilai 200.000 rupiah kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, bantuan sosial tunai, dan bantuan lainnya yang direncanakan oleh pemerintah. Sementara itu Kepala Dinasosial Prasojo menyampaikan kurang lebih terdapat 11.946 kepala keluarga yang tercover dalam bantuan jaring pengaman sosial. Bantuan sosial tunai setiap bulannya 600.000 selama 3 bulan, itu juga nanti ada yang lewat di barat, itu yang sudah punya buku tabungan, tapi mungkin ada yang belum. Nanti akan dijuatkan buku tabungan dengan sistem burekol, dan nanti disampaikan lewat kantor pos. Kemudian dari jumlah 115.000 tiga kakak, tentunya masih ada yang belum tercover semua dengan program perluasan sembako maupun BST. Oleh karenanya, perkiraan dari Dinasosial, ini 11.946 kakak yang sudah ada dalam DTKS, ini akan kita cover dengan jaring pengaman sosial. Kemudian ditambah lagi dengan KPM penerima PKH, tetapi dia tidak mendapatkan sembako. Sejumlah 1.211, sudah akan kita cover dengan GPS dari Kabupaten. Kemudian selanjutnya adalah KPM yang sudah mendapatkan program sembako reguler, tetapi exit di bulan April. Jadi ada 611 kakak yang seharusnya itu masih mendapatkan, tetapi dari pusat di exit, dikeluarkan. Nah, ini yang akan kita cover juga. Diharapkan nantinya pemerintah desa dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dalam menyalurkan bantuan ini. Juga diharapkan kejujuran dari masyarakat dalam menerima bantuan dari pemerintah sehingga meminimalisir bantuan tumpang tindih. Farah melaporkan untuk Temang.